Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ahmad Daniel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat selalu. Kali ini saya akan membagikan sebuah cara yang saya temukan juga di internet, yaitu untuk melakukan penghapusan background menjadi background virtual. Ini adalah fitur yang sering banyak dipakai di aplikasi populer seperti video calling, zoom, dan sebagainya. Tapi kita akan gunakan bagaimana jika kita ingin merekam menggunakan OBS, akan ada caranya. Biasanya kalau kita akan remove background, itu akan lebih baik dengan menggunakan background yang ada greennya ya, seperti dinding yang warna hijau dan atau dinding yang diberi kain hijau. Tapi ada cara yang dapat membuat kita tetap dapat mengganti background ini. Walau ini putih ya, dan sama dengan baju saya, ada plug-in yang dapat di install di OBS agar, dan di setting agar ini dapat menjadi, gambarnya menjadi baik. Oke, gini caranya. Sekarang saya tunjukkan ya. Pertama, teman-teman bisa googling, ketik di sini, remove background OBS without green screen. Lalu teman-teman scroll ke yang website ini, backgroundremovalobsproject.com. Lalu klik. Di sini adalah forum berbagi di OBS, forum resmi OBS, dan di situ menunjukkan bahwa ada cara membuat gambar yang tidak ada hijaunya menjadi ada hijau, menggunakan hanya dengan plug-in. Nah, plug-in itu adalah, sebentar, bernama OBS strip background removal, yang kelihatannya open source karena dihost di github. Nah, filenya ada di sini, lalu kita klik saja. Nah, untuk mendapatkan filenya, teman-teman bisa scroll ke bawah, dan langsung klik ke bagian download, yang link latest releases. Teman-teman akan dibawa ke halaman ini, dan bisa di scroll ke halaman assets, yang Windows ya, karena di sini adalah OBS Windows. Tapi kalau teman-teman menggunakan OBS berbasis Mac, bisa pakai yang di bawah. Lalu klik, untuk mengunduh ya. Baik. Lalu tunggu sampai selesai, nanti file zip ini akan di, kita ekstrak dalam folder OBS Studio. Oke. Berapa detik lagi? Selesai. Oke, sekarang kita akan kembali, apa, akan ke, akan mengekstrak dulu, sehingga saya akan coba konekkan pakai display capture. Jadi, ini dia, sebenarnya saya sudah pernah download, dan teman-teman bisa buka ya. Ada dua buah file di sini, dua buah folder, data dan OBS plugin. Teman-teman bisa remove, apa, bisa ekstrak ke folder yang dalam C program files, lalu masuk ke folder yang namanya OBS Studio. Lalu teman-teman bisa ekstrak di sini, dan biarkan dia menimpa file yang ada. Jadi, contohnya seperti ini. Ini di-text saja, untuk begini. Nah, tapi karena saya sudah melakukannya, akan ada warning seperti ini, dan teman-teman yang belum melakukannya, akan tidak diminta warning. Baik, setelah itu, teman-teman bisa masuk ke, kembali ke OBS-nya lagi, dan ini ya, ini adalah gambar murni, gambar saya murni, tidak ada green screen apapun. Sebenarnya saya sudah menyiapkan green screen, tapi nanti akan jadi tutorial berikutnya ya. Saya sudah menyiapkan green screen, nanti akan saya pasang, di, maaf, di background ini. Jadi, insya Allah jadi tutorial berikutnya, bagaimana, remove background, jika latar belakangnya sudah diberikan, green screen. Baik, sekarang, saya tunjukkan cara menyettingnya. Pertama, teman-teman bisa masuk ke, apa namanya, sources camera, lalu, pilih, filters. Nah, di sini filtersnya masih kosong, teman-teman akan masuk ke, area sini dulu, audio and video filter, dan pencet plus. Nah, tadinya kalau plugin yang belum dipasang, atau tadi yang plugin belum dipasang, maka tidak akan ada opsi ini, tapi karena kita sudah install, maka akan ada opsi ini. Klik, lalu akan dia bertambah, akan kita diberi nama. Oke, ini dia. Secara default, kalau parameternya, secara default, parameternya sudah dapat memberikan, penggantian latar belakang di sini ya. Jadi, background saya sudah di remove, yang tadinya hitam, jadi putih, ini, kita, tuh, tapi kita akan lakukan, bukan hanya sekedar hitam, karena kita perlu mengganti hitam ini, menjadi transparan. Nah, sekarang kita berbandingan dulu, apa namanya, before afternya ya, oh, tidak kelihatan, karena saya menggunakan ini, source yang berupa, display capture. sekarang saya lanjutkan ke langkah kedua, yaitu, tambah yang namanya, chroma key. Nah, chroma key di sini, em, maaf, saya salah, sepertinya saya tidak, apa namanya, tidak perlu melakukan ini. oh, iya, benar-benar. Jadi, ada langkah di sini yang kurang, yaitu, saya harus mengganti, yang tadinya putih, ini ya, yang tadinya ini putih, sekarang sudah menjadi hitam, nah, saya harus ganti jadi hijau, agar nanti filter yang di sini, akan, merubah hijau, menjadi transparan. Nah, saya select color, pilih warna hijau yang paling ngejreng, yaitu hijau yang ini, dan mencari, oke. Nah, tanpa ada, apa namanya, tadi sudah ada perubahan, saat dia masih hijau, eh, saat dia belum dijadi hijau, belakang masih hitam, dan setelah ini di background color jadi hijau, maka, apa namanya, yang tadinya putih, menjadi warna hitam. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, dengan, pemasangan, apa namanya, chroma key, sebenarnya kalau ini, saya lakukan, nyalakan langsung, dengan parameter default, maka akan langsung, menjadi transparan. Ya, sudah terganti semuanya, tapi kita lihat, kalau misalkan kita salah mengkonfigur, seperti tadi, nilai defaultnya adalah, apa namanya, hitam, nih, hitam, maka, dia belum jadi transparan ya, dia masih hanya berupa, eh, mengganti, mengganti warna asli, dinding menjadi warna hitam yang ngeblok. Tapi kita perlu mengganti warna hijau, karena, efek filter di bawah, akan mengganti warna hijau, menjadi transparan. Nah, ini dia, ini dia, chroma key-nya, juga udah berhasil, maka, kita akan close, apa yang terjadi, kalau, saya matikan, nah, ini dia, ini sebenarnya, sudah menjadi, transparan, tapi belum terlihat, karena saya belum memberikan, latar belakang, yang sudah saya persiapkan, yaitu ini. Ya kan? Sudah berubah. Sekarang, eh, coba kita switch ke, latar belakang satu lagi. Nah, inilah hasilnya, setelah, menggunakan filter yang udah tadi, menambahkan, apa namanya, plug-in, lalu men-setting plug-in-nya, lalu men-setting filter-nya, sudah selesai menjadi, background yang, diganti, tanpa ada, layar hijau, yang disiapkan sebelumnya. Ini adalah hasilnya, memang agak patah-patah, tapi, menurut saya sih, sudah cukup memadai, karena, tidak ada prepare, apa namanya, layar apa-apa pun, di belakang saya. Nah, nanti, saya akan bandingkan juga, dengan, kalau kita menggunakan, green skin beneran, apakah hasilnya akan lebih bagus, dan, akan, apa namanya, yang lebih optimal lagi. Oke, gitu dulu, apa namanya, sharing dari saya, yang sebenarnya, sharing ini, sudah banyak dibagikan, mungkin oleh, para youtuber, yang penggiat OPS, dan saya, cuma menirunya saja. Oke, semoga kontennya bermanfaat, sampai jumpa, di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati.